Al-Fatihah 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 Mari kita saksikan Al-Fatihah 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 Salawat dan salam Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Senantiasa tercurah Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Laisa minna Man lam mirham Soghirana Wa lam mi'arif Syarafa kabirina Bukan umat Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kalau tidak menghormati Yang tua Tidak menyayangi Yang tua Anak-anakku Wisudawan Wisudawati Santriwan Santriwati Yang akan meninggalkan Sekolah Dengan catatan Kebaikan Akan melanjutkan Pendidikan Kejenjang Yang penting Yang sama-sama Kita hormati Kita muliakan Guru-guru kita Di antara mereka Al-Mukarram Ustadz Ismail Yusanto Dan Ustadzah Tak dapat saya sebut Satu pesan Karena kalau sudah disebut Kepala sukunya Maka satu suku Sudah terwakili Oleh yang baik Wasiat ini 20 pesan Untuk Santriwan Santriwati Kenapa 20 Supaya mudah Mengingatnya Kalian Tamat Tahun 2020 Untuk yang tahun Depan Insyaallah 21 Pesan yang pertama Anakku Ingatlah Allah Ketika di pondok Kalian Mengingat Allah Biasa-biasa saja Karena kalian Diingatkan oleh Guru-guru Yang mereka ingat Kepada Allah Kalian bersama Dengan orang-orang Yang ingat Kepada Allah Tapi nanti Setelah di kampus Kalian berada Di hutan rimba Yang liar Allah terasa Begitu kecil Teman-teman Yang tidak Sependidikan Sebasis Mulai mengajak Kalian Untuk ke tempat Yang melalaikan Mulailah Tampak Ada mahasiswi Yang cantik Dan mahasiswa Yang gan Terasa Allah Terkesampingkan Bahkan mungkin Ada di antara Kalian yang Memenjarakan Allah Di dalam satu tempat Lalu kalian Kunjungi dia Lima kali Sehari Subuh Kalian datang Zuhur Kalian datang Maghrib Kalian datang Isya kalian datang Setelah itu Kalian lupakan Allah Maka bawahlah Allah kemanapun Kalian berada Ketika kesempatan Untuk berbuat dosa Itu datang Ingatlah Takutlah kepada Allah Dimanapun Kau berada Setelah kalian Nanti tamat Kuliah Mulai ada Tawaran Sogok aja Seratus juta Nanti kan bisa Dapat gaji Pokok Oh ini berdosa Enggak Keluarkan aja 2,5% Jadi halal Ingatlah Tak begitu Guru kalian dulu Mengajarkan Allah ada Saat lapang Allah ada Saat sempit Nanti setelah Kalian duduk Bekerja di kantor Akan datang Tawaran Tawarannya Juga Ini proyek Amal Ini kalau Kita laksanakan Kita kerjakan Bersama Tapi ini dosa Ini memang dosa Tapi daripada Dilakukan orang lain Kan lebih baik Kita yang melakukannya Kita buat dosa juga Tapi pakai Bismillah Ingatlah Menyebut nama Allah Tidak membuat Babi menjadi halal Menyembelih Dengan nama Allah Tidak membuat Anjing menjadi halal Menyebut nama Allah Tidak membuat Korupsi menjadi halal Oleh sebab itu Muliakan Allah Itu Wasiat yang pertama Wasiat yang kedua Wa'lamu annafikum rasulullah Bersama kalian Ada Nabi Muhammad Sallallahu'anib Dia menolong kita Kita ini hina Banyak dosa Menghadap Allah Kita bawa orang Yang paling dicintai Allah Kul katakanlah Ingkuntum tuhibbunallah Kalau memang kalian cinta Kepada Allah Fattabi'uni Ikuti ak Guru-guru di Insan Tama Sudah mengajarkan kalian Tentang cinta kepada Rasulullah Tapi nanti cinta itu Mulai Berkurang Cinta kalian Mulai berbagi Cinta mulai Menghilang Bahkan mungkin Lenyap Oleh sebab itu Maka kuatkan cinta Dengan banyak Berselawat Di saat pagi Sempatkanlah Di dalam perjalanan Menuju kampus Sempatkanlah berselawat Di dalam kelas Sempatkan berselawat Dengan berselawat Kau dekat dengan Saat pagi Kau ucapkan salam Walaupun kau tinggal Di Depok Walaupun kau tinggal Di Padang Walaupun kau tinggal Di Makassar Walaupun kau menetap Di Sorong Papua Tetap kau ucapkan Salam kepadanya Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Maka dia menjawab Dari Masjid Nabawi Waalaikassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak ada salam Yang lebih mulia Tidak ada salam Yang lebih hebat Daripada salam Dari mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka jangan lupa Ikatkan hatimu Denganmu Kuatkan salammu Dengannya Dengan tetap banyak Inna Allah Wa malaikat Tahu Yusalluna Alat Nabi Allah Malaikat Berselawat Kepada Nabi Ya ayuhalladzina amanu Hai anak-anakku Yang beriman Sallu Alaihi Berselawatlah Kepadanya Wa salimu Ucapkan salam Kepadanya Assalamualaika Ya Nabi Allah Assalamualaika Ya Habib Allah Assalamualaika Ya Khaira Khalkilah Assalamualaika Ya Safwat Allah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ketika nanti Engkau diminta Untuk memberikan Kata sambutan Kau katakan Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Sesungguhnya engkau ingin Supaya Sambutanmu itu disaksikan Oleh Rasulullah Sallallahu Ketika kau duduk Di tengah keluarga Lalu kemudian Kau ajak mereka Duduk bersama Saat itu mungkin Kau menjadi kosma Ketua kelas Di kampus Saat itu mungkin Kau menjadi ketua senat Saat itu Kau mungkin Jadi pimpinan rapat Lalu kemudian Kau katakan Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Saat itu sebenarnya Kau ingin Agar amalmu Disaksikan oleh Rasulullah Dia bangga Milihatmu Di saat Anak muda lain Sibuk dengan Narkobanya Sibuk dengan Pacarnya Tapi kau justru sibuk Dengan Menunjukkan amalmu Kepada Rasulullah Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Nanti ada masanya Kau merasa Dirimu kecil Karena kau berhadapan Dengan orang liberal Berhadapan dengan Orang sekuler Berhadapan orang kaya Tapi dia jauh Dari Allah Maka wasiat yang ketiga Yakinlah bahwa Kau bersama malaikat Kalau kau baca Ayat kursi Maka Allah Akan mengirimkan Hafizud Bersama Kau menjadi bangga Menjadi Percaya diri Bukan karena ada Keris kecil Di dompet Kau menjadi Percaya diri Bukan karena Ada cincin Batu Besar Yang kau yakin Di dalamnya ada Jin yang sudah Dipesankan oleh Kakek Bukan Tapi karena Bersamamu Ada malaikat Jangan takut Jangan cemas Jangan gentar Keberanian Tidak membuatmu Cepat mati Ketakutan Tidak membuatmu Juga tertunda Dari kematian Maka Kalau engkau Mandi Engkau harum Engkau wangi Malaikat dekat Dengan Itulah mengapa Para habaib Dalam acara Dihidupkan Malaikat Tersakiti Dengan bau busuk Oleh sebab itu Bersihkan mulut Gosok gigi Mandi bersih Gunakan parfum Supaya malaikat Dikirim Allah Bersamanya Kau baca Ayat kursi Kau tidak Memanggil malaikat Karena mereka Bukan hantu Bukan jelangkuh Allah Mengirimkan malaikat Allazina Kalu Rabbuna Allah Kalau kau Katakan Tuhan Kuala Allah Semesta Kamu Istiqomah Engkau Allah Kirim Malaikat Malaikat itu Masuk ke dalam hati Malaikat itu Akan berkata Kedalam jantung Dia akan Berkata Kedalam Sanubari Allah Takhafu Jangan kau takut Wala Tahzanu Jangan kau sedih Wa Abshiru Biljannah Berbahagialah Kau mendapatkan Surga yang Dijanjikan Allah Sehingga kau Akan lantang Berbicara Sehingga Lidahmu Tak khawatir Terhadap Apapun Untuk berkata-kata Tak ada yang Menyekat Ada juga Orang yang Hebat Berkata Karena Bekingnya Kuat Bekingmu Bukan Polisi Dan Tentara Tapi Yang Menciptakan Pak Polisi Dan Yang Menciptakan Tentara Itu Bekingmu Bekingmu Bukan Penguasa Dan Pejabat Bekingmu Adalah Dia Yang Menciptakan Penguasa Dan Pejabat Dia Maha Hidup Dia tidak Mati Dia Menghidupkan Dan Mematikan Lalu Dia Mengirimkan Malaikat Untuk Mengawal Andai kau Mati Kau Mati Syahid Andai kau Terluka Luka Akan Menjadi Saksi Saat Menghadap Allah Yakin Ada Malaikat Bersama Masna Sayapnya Dua Ada yang Bersayap Tiga Ada yang Bersayap Empat Kalau Dikepakkannya Sayapnya Di salah satu Penjuru Dunia Maka Satu Sayap Lagi Di atas Penjuru Yang Lain Besar Sekali Sampai Nabi Muhammad Sallallam Tidak Pernah Melihat Mereka Dalam Bentuk Nyata Di Dunia Malaikat Melihat Mereka Allah Menunjukkan Bentuk Aslinya Ketika Isra Mi'raj Di Sidrat Muntah Dia Pernah Datang Menjumpai Nabi Dalam Bentuk Seorang Laki-laki Bernama Dihyah Al-Kalb Dia Pernah Datang Dalam Bentuk Makhluk Yang Besar Memeluk Nabi Di Jabal Nur Sampai Nabi Sulit Untuk Bernafas Tapi Bentuk Aslinya Terlihat Ketika Isra Dan Mi'raj Yakinlah Dia Bersama Dia Mengawal Dia Memberikan Kekuatan Atas Izin Allah Subhanahu Yang Keempat Jangan Lepaskan Dirimu Dari Kitab Al-Quran Di Insan Tama Kau Sudah Diajarkan Untuk Menghapal Sulat-sulat Pendek Jangan Lupakan Bawa Dalam Solat Di kampus Jangan Malu Jadi Imam Majulah Kedepan Karena Kau Sudah Terbiasa Kalau Belum Yakin Untuk Jadi Imam Solat Maghrib Isyak Dan Subuh Imam Solat Zuhur Saja Kuatkan Takbirnya Supaya Engkau Tidak Grogi Jangan Terandah Diri Ketika Ada Orang Dari Pesantren Yang Lebih Masyur Lebih Populer Karena Dia Tidak Lebih Jauh Mulia Daripada Engkau Di Hadapan Kau Yakinkan Dirimu Bahwa Yang Paling Mulia Di Hadapan Allah Yang Paling Takut Kau Kuatkan Suaramu Saus Sufuf Luruskan Saab Angkat Tanganmu Allahu Akbar Baca Hapalan Hapalan Amma Yatasalim Anin Naba'il Awin Alladihum Fihi Yaktalifu Kalla Saya Alam Baca Hapalan Hapalan Sehingga Kalau Kau Sudah Terbiasa Maka Insya Allah Kau Akan Terbiasa Dengan Al-Quran Jangan Lupa Amalan Tiap Malam Jum'at Tetap Baca Surat Al-Kah Supaya Hatimu Terang Menuju Jum'at Berikut Antara Jum'at Ini Dengan Jum'at Yang Depan Hatimu Tidak Gelap Kalau Sudah Hatimu Gelap Dunia Terasa Sempit Makanya Bayi Tidak Boleh Mati Lampu Kalau Mati Lampu Dia Menangis Kalau Mati Lampu Nafas Sesak Jangan Sampai Lampu Dalam Hatimu Padah Karena Kau Lupa Membaca Surat Al-Kah Sebelum Tidur Malam Kalau Sempat Kau Baca Surat Yasin Siapa Yang Membaca Surat Yasin Pada Suatu Malam Subuhnya Dia Diampunkan Allah Andai Tidak Sempat Kau Baca Pangkal Al-Baqarah Lillahi Mahfiz Samawati Kau Tutup Di Ujung Dengan Ujung Al-Baqarah Maka Allah Menjaga Allah Memelihara Jangan Lepaskan Dirimu Dari Al-Quran Paling Tidak Sehari Ada Satu Ayat Keluar Dari Paling Tidak Sehari Pernah Kau Pegang Al-Quran Mungkin Kau Tidak Pegang Al-Quran Karena Al-Quran Ada Dalam Handphone Dalam Bentuk Aplikasi Quran Digital Kau Baca Agak Satu Halaman Kau Baca Dari Maghrib Ke Insya Kau Baca Saat Menunggu Dosen Datang Kau Baca Saat Nanti Aktif Di Karton Jangan Pernah Lepaskan Dirimu Dari Quran Yang Kelima Kau Mesti Ada Hubungan Dengan Rasul Rasul Putusan Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kau Merasa Hidup Susah Maka Kau Baca Nabi Musa Dia Juga Tinggal Di Istana Fir'aun Tapi Terusir Dari Istana Dia Juga Kau Rasa Hidup Sulit Kau Baca Kisah Nabi Ayub Dia Juga Sulit Sampai Kulitnya Berulat Kalau Kau Rasa Hidup Sempit Kau Baca Kisah Nabi Nuh Alayhi Salam Hidup Kalau Kau Rasa Hidup Gelap Maka Kau Baca Kisah Nabi Zannun Yunus Dalam Tiga Kegelapan Gelap Malam Gelap Laut Gelap Perut Ikan Maka Sempitmu Belum Ada Apa-apanya Dibandingkan Sempitnya Musa Gelap Belum Belum Ada Apa-apanya Dibandingkan Gelap Yunus Kesusahan Belum Ada Apa-apanya Dibandingkan Kesusahan Ibrahim Sakit Belum Ada Apa-apanya Dibandingkan Sakitnya Nabi Rabbi Anni Massani Dhur Kata Ayyub Ya Allah Aku Kena Penyakit Engkau Paling Sayang Diantara Yang Sayang Ulangi Kisah Itu Baca Surat Yusuf Bagaimana Saudara Kandung Mengkhianati Bagaimana Ayah Kehilangan Pandangan Gara-gara Rindu Dengan Tapi Ingat Baju Yang Dulu Menyebabkan Mata Ya'kub Kehilangan Pandangan Kena Menangisi Anak Yang Hilang Tapi Justru Dengan Baju Itu Juga Mata Itu Kembali Ketika Baju Itu Datang Apa Katanya Ya'kub Aku Mencium Bau Yusuf Sesungguhnya Orang Tua Itu Walaupun Tak Dapat Melihat Anak Bau Anak Itu Bisa Dicium Sebab Itu Kau Baca Kisah Itu Saat Hatimu Susah Saat Kau Sedang Galau Jangan Kau Bioskop Jangan Nonton TV Jangan Kau Buka Handphone Karena Justru Kau Makan Susah Kau Adukan Kesusahan Kepada Kawan Kawan Jauh Lebih Susah Dari Kau Adukan Penderitaan Hidup Pada Sikiater Psikolog Mereka Juga Makan Obat Tidur Baru Bisa Tidur Dengan Membaca Kisah Nabi Nabi Terasa Ringan Penderitaan Yang Keenam Sadarlah Bahwa Dunianya Akan Berakhir Kita Sama Empat Langit Akan Terbelah Planet Akan Bertabrak Semua Yang Dikubur Akan Dibangkit Sebab Itu Kalau Kau Lihat Orang Kaya Kau Jangan Minder Karena Rumah Dia Akan Tinggal Kalau Kau Lihat Ada Orang Punya Jabatan Kekuasaan Kau Jangan Rendah Diri Kalau Sampai Kau Sholat Dekat Penguasa Lalu Kau Rasa Dirimu Kecil Dua Pertiga Iman Sudah Melayat Dia Jantungnya Berdetak Karena Allah Jantung Juga Sama Dunia Ini Akan Berakhir Dunia Ini Hanya Tempat Persinggahan Semata Matahari Panas Terik Kita Tak Bisa Lanjutkan Perjalanan Karena Panas Bernaung Di Bawah Pohon Yang Rindah Sementara Matahari Sebelum Teduh Maka Lanjutkan Perjalanan Nanti Kalau Sudah Teduh Kita Akan Lanjutkan Perjalanan Dunia Ini Hanya Tempat Singgah Saja Sekejap Singgah Sekejap Berjumpa Kita Di Insan Tama Selepas Itu Pun Kita Akan Pergi Berlalu Meninggalkan Dunia Kalau Kau Dapat Dunia Jangan Sombong Karena Dunia Ini Sementara Kalau Kau Tak Dapat Dunia Juga Jangan Putus Asal Karena Yang Tak Dapat Itu Juga Sementara Kalau Kau Senang Jangan Senang Terlalu Berlebihan Karena Kesenangan Sementara Dan Kalau Kau Susah Jangan Pula Larut Dalam Penderitaan Karena Kesusahan Itu Juga Sementara Itu Filosofi Dunia Kiamat Tujuh Jangan Kau Sangka Allah Itu Fabrik Spidol Pesan Yang Ketujuh Bahwa Ada Takdir Yang Ditetapkan Allah Kalau Kau Tak Percaya Kepada Takdir Berarti Kau Menjadi Majusi Hazil Majusi Menganggap Bahwa Ada Kekuatan Dua Yang Baik Datang Dari Makhluk Yang Lain Sedangkan Kita Berkata Tak ada Kekuatan Semuanya Datang Dari Allah Hanya Saja Ada Yang Diridai Allah Ada Yang Tidak Diridai Allah Kalau Kau Salat Perbuatan Itu Datang Dari Allah Kalau Kau Minum Khamar Tak Akan Bergerak Satu Biji Sawi Kecuali Atas Kudrat Kira Dan Allah Semuanya Datang Dari Allah Hanya Saja Ini Allah Rida Yang Ini Allah Tidak Rida Allah Sudah Berikan Kau Dua Jalan Diberikan Allah Jalan Baik Allah Kasih Kau Mata Allah Berikan Kau Telinga Allah Pinjamkan Kau Hati Allah Berikan Kau Kudrat Dan Iradat Pakailah Untuk Jalan Yang Kanan Jangan Kau Pakai Untuk Jalan Yang Beruntung Orang Yang Men Sucikan Hatinya Dia Pilih Jalan Kebaik Sia Sialah Orang Yang Mengotori Hatinya Dia Pilih Jalan Allah Sudah Berikan Jalan Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Tempatnya Disukur Orang Yang Inkar Dan Mendustakan Ayat Kami Tempatnya Adalah Neraka Dengan Dengan Meyakini Takdir Berniat Baik Berbuat Baik Berusaha Baik Manajemen Baik Diatur Dengan Baik Planning Baik Ternyata Terjadi Yang Tak Baik Kau Sabar Karena Ada Rencana Yang Lebih Indah Dari Allah Tapi Ada Sebab Hukum Akibat Tidak Dimanaj Dengan Baik Tidak Dipelajari Dengan Baik Sembrono Dan Asal Asal Maka Ada Hukum Sebab Akibat Jangan Kau Nisbatkan Kegagalan Kepada Allah Salah Dua Pertama Kau Gagal Yang Kedua Mengkamping Hitam Tuhan Oleh Sebab Itu Kalau Kau Sudah Kepada Allah Kalau Terjadi Apa Yang Tak Diinginkan Kandar Allah Orang Beriman Itu Mengagumkan Anak Kalau Dapat Kebaikan Syak Dia Bersyukur Itu Baik Baginya Kalau Dapat Yang Tak Baik Dia Bersabah Itu Juga Baik Itulah Hikmah Kalau Engkau Faham Dengan Takdir Allah Subhanah Wasiat Yang Kedelapan Jangan Sampai Kau Tinggalkan Sholat Selama Ini Sholat Tidak Tinggal Karena Di Insan Tama Gurunya Memang Berpesan Masjidnya Cantik Bagus Asilnya Dingin Tempat Uduhnya Bersih Tapi Nanti Sebagian Engkau Ada Yang Ada Yang Ketempat Memang Dilalaikan Sholat Disana Maka Jangan Ragu Jangan Takut Jangan Sungkan Jangan Segan Kau Ambil Itu Mikrofon Kau Azan Kalau Ada Yang Tidak Bisa Jadi Imam Bimbing Mereka Semua Ajak Mereka Semua Kalau Sampai Disurau Ditampung Terpencil Di Pedalaman Suku Terasing Itu Tidak Ada Yang Menegak kan Sholat Satu kampung Itu Diganggu Saitan Siapa Yang Menyelamatkannya Engkau Yang Minta Tolong Kepada Allah Dengan Sabar Nanti Setelah Tamat Kuliah Kau 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 Mampu Menikah Jadi Imam Di Tengah Keluarga Istri Dan Anakmu Akan Menjadi Makmu Kau Akan Tetap Sholat Anak Anak Anakmu Akan Melihat Oh Ayah Kami Sholat Ini Saja Ada Tempat Ayah Kami Dulu Sholat Mereka Akan Ikut Engkau Mereka Akan Laksanakan Walaupun Kau Sudah Mati Wasiat Yang Kesembilan Kalian Pasti Akan Jadi Orang Kaya Amin Kalian Jadi Bisnismen Jangan Lupa Berzakat Karena Kalau Sampai Kalian Makan Zakat Doa Kalian Tidak Makul Pagi Petang Berdoa Kepada Allah Syukur Kalian Bisa Mewajibkan Orang Lain Berzakat Karena Kalian Adalah Pimpinan Perusahaan Interpreneur Sejati Karyawan Karyawan Wajib Berzakat Kalian Mengaturnya Alhamdulillah Tapi Andai Tidak Kalian Menjadi Orang Yang Biasa Saja Jangan Lupa Andai Tidak Sampai Kepala Nisab Zakat Maka Bersedekah Pasiat Yang Kesepuluh Supaya Kalian Merasakan Kedekatan Dengan Allah Jangan Tinggalkan Puasa Sunat Paling Tidak Sebulan Tiga Hari Tanggal 13 14 15 Dengan Berpuasa Itu Kalian Merasakan Kedekatan Dengan Allah Dengan Berpuasa Itu Kalian Merasakan Murakabatullah Pengawasan Kalau Ditunggu Ramadan Setahun Sekali Dia Baru Datang Tapi Kalau Kalian Asanakan Puasa Sunat Syukur Syukur Bisa Senin Kamis 8 Hari Dalam Sebulan Bagus Makanan Kalian Teratur Jauh Dari Pengawet Apalagi Kalian Kuliah Jauh Dari Orang Tua Bisa Mengirit Belanja Syukur Syukur Puasa Nabi Daud Tapi Tidur Di Kos Puasa Tidak Merubah Aktivitas Puasa Tidak Mengurangi Jam Makan Puasa Hanyalah Mengendalikan Ketika Pada Saat Gula Darah Turun Semestinya Kau Emosi Dan Marah Tapi Saat Puasa Kau Bisa Menjaga Kestabilan Emosi Secara Intelektual Kau Sudah Cerdas Cerdas Intelektual Secara Spiritual Kau Sudah Cerdas Cerdas Spiritual Tapi Emosional Kau Masih Terganggu Dengan Berpuasa Engkau Menjadi Orang Yang Cerdas Emosional Pesan Yang Ke Sebelas Selama Ini Kau Salat Menghadap Ke Arah Qiblat Allahu Akbar Adapkan Wajah Muka Arah Masjidil Arab Mungkin Kau Termimpi Mimpi Ustaz Dulu Waktu Masih Kecil Mimpi Salat Di Masjidil Arab Mimpi Sampai Kemakah Terbangun Dari Tidur Sedih Karena Ketika Di Makkah Tidak Bisa Ngomong Dengan Orang Makkah Karena Tidak Pandai Bahasa Arab Anak Anak Insan Tama Bukan Sekedar Kemakah Mereka Sudah Sampai Ke Kairu Mereka Sudah Sampai Studi Banding Ke Universitas Al-Azhar Kalian Bisa Bahasa Arab Kalian Bisa Memahami Al-Quran Dan Hadis Maka Tanamkan Dalam Diri Aku Mesti Sampai Kemakkah Nampaknya Kalian Urusan Dunia Bisnis Nampaknya Kalian Urusan Dunia Ekspor Import Tapi Dalam Hati Kalian Aku Akan Sampai Kemakkah Penggali Penggali Kubur Akan Kubawa Kemakkah Imam Surah Musallah Akan Kubawa Kemakkah Orang Orang Pakir Miskin Akan Kubawa Kemak Anak Anak Berprestasi Akan Kubrikan Umrah Mesti Ada Itu Dalam Hati Kalian 50 ribu Itu pun Kalau yang Meninggal Orang Baik Kalau yang Tidak Baik Selesai Pemakaman Mereka Tinggalkan Begitu Saja Mereka Hanya Mengurut Dada Tiba-tiba Kau Datang Kesana Mereka Sangka Kau Akan Minta Galikan Kubur Tidak Kau Menarik Tangan Mereka 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 Ke Tanah Suci Mereka Surprice Kejutan Begitu Kau Mampu Memberikan Mereka Kejutan Allah Pun Membalas Engkau Dengan Kejutan Alumni Alumni Insan Tama Yang Memberikan Kejutan Ngeprank Orang Susah Tapi Dengan Prank Kebaikan Ini Maka Aku Siapkan Untuk Mereka Mala A'inun Ra'at Tak Pernah Dilihat Mata Wala Uzun Samiat Tak Pernah Didengar Telinga Wala Khatara Alak Kalbi Basar Tak Pernah Terlintas Di Hati Jangan Bercita-cita Hanya Kau Saja Yang Sampai Kemata Tapi Bercita-citalah Semua Karyawan Anak Buah Sekuriti Kau Bawa Ke Tanah Suci Markah Pesan Yang Kedua Belas Ada Orang Orang Yang Secara Kedunia Kurang Beruntuk Tapi Doanya Makbul Fakir Miskin Sayangi Fakir Miskin Anak Yatim Usap Kepala Mereka Ustadz Tahu Bahwa Kalian Belum Bekerja Tapi Kiriman Uang Belanja Dari Orang Tua Saat Kalian Kuliah Nanti Memanfaatkanlah Agak Sebulan Sekali Selesai Soalan Jumat Beli Nasi Dua Bungkus Datang Kepat Di Jumat Makan Dengan Orang Berdua Melihat Tangan Mereka Menggeletar Gemetar Tangan Mereka Menyuap Nasi Kalian Melihat Kulit Mereka Yang Kalian Kelihat Itu Bukan Kulit Mereka Kalian Sedang Melihat Kulit Kalian 50 Tahun Yang Ada Pergi Kepanti Yatim Ajak Anak Yatim Itu Agak Dua Orang Makan Bersama Kalian Izin Pak Saya Memang Makan Dengan Anak Yatim Ini Agak Dua Orang Usap Kepala Mereka Salamkan Uang Agak 5 10 Rp Mengingatkan Supaya Kalian Bersyukur Punya Ayah Punya Ibu Supaya Kalian Tidak Melawan Mereka Dengan Itu Kalian Adalah Orang Yang Sudah Memperhatikan Pakai Lihat Bayi Kecil Mungil Di Rumah Sakit Tapak Kaki Mereka Dua Jari Panjang Mereka Sejengkal Kalian Lahir Ke Dunia Ini Bukan Bim Salah Bim Ad Abrakan Rema Kalian Lahir Ke Dunia Ini Melalui Proses Panjang Oleh Sebab Itu Fakir Miskin Orang Susah Panti Jompo Panti Yating Dijenguk Kadang Ada Masanya Karena Kalian Sudah Selalu Sering Mendengar Cerama Pengajian Agama Tidak Masuk Lagi Nasihat Ketelinga Melihat Kehidupan Mereka Yang Susah Itu Untuk Mengingatkan Kalian Supaya Lebih Bersyukur Kepada Allah Wasiat Ketiga Belas Tak ada Gunanya Salat Kalian Banyak Kuasa Kalian Tak Tinggal Tapi Kalau Hati Kotor Bersihkan Hati Allah Jadikan Aku Orang Yang Bertawat Jadikan Aku Orang Yang Mensucikan Hati Kita Bisa Berjalan Bersama Kalau Hati Kita Bersih Walaupun Kita Duduk Berdekat Tapi Kalau Hati Kita Kotor Kita Terasa Jauh Walaupun Kita Jauh Nun Jauh Di sana Di Insan Taman Bahkan Sebagiannya Menyebar Keseluruh Indonesia Tapi Saat Ini Kita Bersama Kenapa Karena Allah Jaga Hati Kita Sering Sering Merenung Sejenak Gunakan Waktu Agak Semenit Dua Menit Merenung Sejenak Ilangkan Hasad Ilangkan Denkir Ilangkan Kiri Hati Ilangkan Takbur Angku Dan Sombong Bersihkan Hati Satu Dosa Membuat Satu Titik Dalam Hati Segera Istighfar Minta Ampun Buat Tiga Lima Sepuluh Dosa Bertitik Titik Dalam Hati Kalau Sampai Kau Biarkan Dia Bersemaya Maka Hatimu Menjadi Hitam Dan Gelap Hati Terkunci Mata Tertutup Kalau Sudah Hati Terkunci Telinga Tersumbat Mata Tertutup Nasihat Tak Lagi Masuk Nasihat Orang Terasa Kata Kata Yang Tak Bermakna Gara 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 Hati Hati Adalah Cermin Kalau Cermin Menjernih Bening Maka Terlihat Gambarnya Bersih Tapi Kalau Cermin Yang Butek Kacanya Hitam Orang Putih Pun Tanpa Hitam Gelap Oleh Sebab itu Bersihkan Hati Kalau Kau Bersihkan Hatimu Maka Lapang Jiwa Kalau Kau Bersihkan Hatimu Tenang Kau Bersahabat Kalau Kau Bersihkan Hatimu Relah Kau Menerima Ketetapan Allah Pesan Yang Keempat Belas Nau Tidak Mau Suka Tidak Suka Salat Perlu Menutup Aurat Maka Menutup Aurat Itu Hukumnya Wajib Kalau Tidak Syarat Sah Salat Maka Perlu Ada Uang Untuk Membeli Pakaian Nau Tidak Mau Suka Tidak Suka Kalau Kau Puasa Maka Kau Mesti Bersahur Sahur Makan Maka Pesan Yang Ke Empat Belas Adalah Ekonomi Mesti Baik Mesti Ada Uang Kita Tidak Boleh Minta Minta Kepada Orang Jadilah Bisnisman Jadilah Interpreneur Jadilah Petani Yang Sukses Kau Jadi Pedagang Kau Jujur Amin Amanah Nanti Di Akhirat Kau Akan Dibangkitkan Ma'an Nabi Bersama Para Nabi Wa Siddiqin Bersama Siddiqin Wa Syuhada Bersama Orang Mati Sahid Andai Kau Menjadi Petani Di Kampung Mungkin Kau Tak Seberuntung Sahabatmu Yang Kerja Di Kota Tapi Kau Tidak Hina Tapak Tangan Boleh Kekasar Tapak Tangan Itu Yang Akan Dicium Nabi Kita Ingin Mencium Tapak Tangan Nabi Yang Dikatakan Tapi Justru Tapak Tangan Yang Kasar Itu Dicium Nabi Kenapa Sebaik Baik Cara Mencari Makan Adalah Kasbur Rajul Biadid Dengan Tangan Jangan Pernah Menjadi Peminta Peminta Tangan Di Atas Lebih Baik Daripada Tangan Di Bawah Kau Tinggalkan Anak Cucu Menantu Sahabat Karyawan Dalam Keadaan Miskin Dalam Keadaan Mampu Kaya Raya Mapan Serah Ekonomi Kairul Lebih Baik Daripada Kau Tinggalkan Mereka Dalam Keadaan Miskin Susah Mularat Menjadi Peminta Minta Tapi Jangan Karena Anak Takut Miskin Lalu Menghalalkan Korupsi Jangan Karena Takut Miskin Lalu Kemudian Menghalalkan Segara Cara Rizki Sudah Dijamin Oleh Allah Akan Tetapi Ada Usaha Ikhtiar Dari Mereka Sebab Itu Mapan Secara Ekonomi Hidup Ini Yang Penting Cukup Cukup Untuk Makan Cukup Untuk Pakaian Cukup Untuk Sekolah Dan Memang Manusia Ini Tak Pernah Merasa Cukup Kaya Bukanlah Orang Yang Memiliki Banyak Harta Orang Yang Kaya Bukan Yang Banyak Harta Bendanya Orang Yang Kaya Adalah Orang Yang Merasa Kecukupan Kau Tak Merasa Cukup Pasti Kau Akan Minta Satu Lembah Lagi Minta Lagi Minta Lagi Minta Lagi Sampai Mulutmu Disumbat Tanah Bisnis Silahkan Mengelola Pertanian Silahkan Mau Tambak Udang Tambak Ikan Peternakan Silahkan Mau Usaha Jasa Silahkan Mau Menjadi Pengacara Terkenal Silahkan Tapi Ingat Itu Hanya Jalan Saja Tujuannya Supaya Jangan Menjadi Peminta Supaya Jangan Menggantungkan Hidup Kepada Orang Lagi Independen Karena Kalau Kau Makan Nasi Orang Lain Nanti Mulutmu Disumbat Oleh Nasi Orang Sulit Kau Berbicara Kalau Mulut Berisi Air Susah Mau Berkata Benar Kalau Hidungmu Sudah Tertusuk Tali Maka Kau Akan Menjadi Sapi Akan Ditarik Kau Tidak Independen Kau Berbicara Karena Didikte Oleh Orang Oleh Sebab Itu Kau Mesti Mapan Secara Ekonomi Pesan Yang Ke 15 Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Kau Mesti Punya Kekuasaan Pak Itu Ada Orang Sudah Jualan Minuman Keras Ya Tidak Apa-apa Silahkan Dia Minuman Keras Yang Penting Kita Masih Sholat Yang Penting Kita Sholat Yang Penting Kita Salawat Yang Penting Kita Baca Quran Kau Tak Ada Kekuasaan Kau Hanya Di Dalam Masjid Berzikir Tapi Kalo Kau Bisa Jadi Kades Kau Punya Kekuasaan Dengan Stempel Kadesmu Kau Bisa Pecat Dia Dengan Stempel Kadesmu Kau Bisa Kerahkan Masyarakat Warung Yang Buka Minuman Keras Oleh Sebab Itu Usahakan Sesungguhnya Kau Dididik Berorganisasi Anakku Selama Di Insantama Itu Apa Supaya Kau Bisa Jadi Kades Supaya Kau Punya Kekuasaan Kata Imam Ahmad Bin Hanbal Imam Hanbali Seandainya Do'amu Satu Do'amu Cuman Satu Tapi Do'a Itu Makbul Apa Yang Kau Minta Mintalah Kepala Desa Yang Jujur Dan Aman Karena Dengan Punya Kepala Desa Yang Jujur Dan Aman Satu Desa Akan Mendapatkan Kemakmuran Keselamatan Tapi Kalau Tidak Maka Satu Desa Akan Mendapatkan Pengkhianan Oleh Sebab Itu Diantara Tujuh Yang Mendapatkan Naungan Allah Tujuh Dapat Naungan Allah Tidak Ada Naungan Kecuri Naungan Allah Diantara Yang Tujuh Itu Siapa Imam Adil Kepala Desa Yang Adil Oleh Sebab Itu Bersiap Siap Kau Mesti Jadi Kepala Desa Supaya Desamu Ramai Dengan Solat Berjamaah Kau Mesti Jadi Kepala Menjual Kamar Kau Mesti Jadi Pendesa Supaya Disana Tidak Ada Meja Bilyar Tidak Ada Judi Tidak Ada Perbuatan Muka Supaya Anak-anak Muda Tidak Pacaran Di Kebun Kampung Karena Kau Buat Peraturan Peraturan Desa Politik Yang Kau Tinggalkan Kau Mesti Punya Kekuasaan Karena Dengan Kekuasaan Muhammad Al-Fatih Bisa Membebaskan Konstantinomer Begitu Hebatnya Kekuasaan Kekuasaan Itu Manis Anak Kekuasaan Itu Manis Maka Banyak Semut Semut Yang Manti Di Dalam Tetesan Madu Ada Setetes Madu Datang Semut Mencicipi Manis Yang pertama Tertarik oleh Madu Itu Adalah Kakinya Lama-lama Kepalanya Lama-lama Mati Di Dalam Tetesan Madu Tapi Memang Dasar Semut Yang lain Tidak Mengambil Pelajaran Datang Semut Kedua Jelas Depan Matanya Bahwa Ada Semut Yang Mati Dalam Tetesan Madu Tapi Dia Tidak Ambil Pelajaran Dia Mati Juga Lagi Datang Semut Ketiga Mati Juga Akhirnya Gerombolan Semut Mati Kekuasaan Itu Manis Anak Ada Syahwat Kekuasaan Syahwat Makan Bisa Kau Tahan Syahwat Minum Bisa Kau Tahan Tapi Syahwat Kekuasaan Luar Biasa Tapi Kau Mesti Berkuasa Kalau Tidak Bagaimana Kau Menenggakkan Hukum Allah Subhanallah Pesan Ke 16 Uleh Hari Ini Yang Belum Punya Buku Catatan Belilah Diari Belilah Diari Buatlah Tulisan 20 Wasiat Ustadz Abdul Somad Kami Dengarkan Pada Saat Pelepasan Kami Wisudawan Wisudawati Santriwan Santriwati Insan Taman Andai Kau Tak Dapat Meluliskannya Secara Utuh Poin Poin Besarnya Kau Tanda Tangan Ini Di Bawah Hari Rabu Tanggal 24 Juni Hari Rabu Tanggal 1 Tanggal 1 Zulqadah 1441 Hijrah Bertepatan 24 Juni 20 2020 Tanda Tanggal Hari ini Kau Lihat Tulisan itu Biasa Biasa Tapi 20 Tahun Akan Datang 25 Tahun Akan Datang 2020 Kau Tulis 2050 Catatan Itu Menjadi Catatan Yang Amat Sangat Berharga Anakmu Akan Melihatnya Isterimu Akan Melihatnya Cucumu Akan Membaca Menulislah Kenangan Itu Tak Bisa Diulang Kembali Momen Itu Tidak Bisa Kau Bisa Menceritakannya Dengan Bahasamu Di Masa Datang Tapi Bahasamu Yang Lucu Dulu Hanya Bisa Kau Temukan Dalam Tulisan Tulis Ustaz Abu Sohman Punya Diari Ketiga Berumur 16 Tahun Hari Ini Masih Tetap Dijaga Hari Itulah Hari Paling Indah Kita Tersenyum Membacanya Kadang kita Menangis Membacanya Suka Duka Saanti Mesir Kepahitan Hidup Saanti Marok Berbagai Kesulitan Hidup Ada Masa Masa Yang Sulit Itu Menjadi Kenangan Yang Indah Di Masa Yang Akan Datang Menulislah Anakku Supaya Di Masa Akan Datang Orang Tahu Bahwa Kau Pernah Hidup Di Masa Lagi Kalau Kau Tinggalkan Rumah Yang Besar Rumah Akan Dijual Orang Lagi Karena Tulang Belakang Sudah Bungkuk Tapi Kalau Kau Tinggalkan Tulisan Dari Mana Kita Mengenal Imam Malik Dari Kitab Muattak Dari Kitab Al-Um Dari Kitab Al-Nawawi Dalam Kitab Ar-Wa'in Al-Nawawi Yang Kita Baca Setiap Malam Maka Menulislah Anak Supaya Menjadi Kenangan Buat Anak Cucu Di Masa Pesan Yang Ketujuh Belas Hari Ini Begitu Indah Persahabatan Tapi Sampai Masanya Nanti Lebih Indah Lagi Jangan Pernah Mengecilkan Mereka Karena Mereka Anak Yatin Boleh Jadi Hari Ini Mereka Susah Hari Berganti Musim Berubah Nasib Orang Macam Rambut Sama Hitam Nasib Orang Macam Bisa Jadi 20 Tahun Akan Datang Dia Menjadi Orang Hebat Kalau Kau Sombong Sekarang Kau Akan Malu Menjumpai Dia Tapi Kalau Kau Baik Hari Ini Di Antara Kenangan Yang Baik Sulit Orang Melupakan Di Antara Kenangan Yang Baik Sulit Orang Untuk Meninggalkan Kita Oleh Sebab Itu Maka Sahabat Baik Tetap Dijaga Pertemuan Reuni Tetap Grup Grup Tetap Dijaga Tapi Yang Paling Baik Di Antara Itu Semua Saling Mendoa Doakan Kawan Kawan Doakan Sahabat Sahabat Yang Sombong Anggap Itu Suatu Kehilapan Kesilapan Allah Memaafkan Mereka Minta Akan Ampun Untuk Mereka Yang Baik Baik Doakan Mereka Supaya Istiqam Nanti 20-30 Tahun Akan Datang Kebersamaan Itu Begitu Indah Hari Ini Yustad Abu Suwam Punya Grup Alumni 96 Dulu Sama Sama Kuliah Hari Ini Punya Sahabat Alumni Al-Azhar Mesir Alumni Maroko Alumni Sudan Kami Tetap Jaga Itu Maka Ustadz Juga Ingin Anak Anak Ku Alumni Isantama Tetap Jaga Alumni Sama Sudan Indah Makin Mundur Kebelakang Alumni Sama Maroko Lebih Indah Mundur Lagi Kebelakang Alumni Alumni Sama 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 Di Mesir Lebih Indah Makin Mundur Kebelakang Alumni Sama Sama Di Pondok Pasantren Lebih Indah Mundur Lagi Kebelakang Alumni Sama 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 Sekolah Lebih Indah Karena Persahabatan Kita Tak Ada Kepentingan Persahabatan Tidak Ada Maslah Persahabatan Di Sekolah Itu Persahabatan Yang Paling Sebab Itu Keindahan Keindahan Jangan Biarkan Berlalu Tetap Dijaga Tetap Dipupuk Tapi Dalam Bingkai Kebersamaan Hari Ini Kalian Bertemu Bersama Foto Foto Cerita Cerita Selesai Tapi 30 Tahun Akan Datang Kalian Bersama Akan Membuat Kondok Santre Kalian Bersama Akan Lahir Sebuah Gerakan Umat Kalian Bersama Akan Lahir Sebuah Terobosan Baru Kalian Bersama Akan Lahir Musjid Yang Kokop Megah Maka Kebersamaan Tetap Dijaga Pesan Yang Kelapan Belas Tadi Ada Salah Seorang Guru Sayup Sayup Terdengar Suara Mereka Berkata Tanggungjawab Kami Sudah Lepas Ya Dulu Ayah Dan Ibu Kalian Menitipkan Kalian Ke Guru Bapak Ibu Guru Ini Anak Kami Kami Sibuk Cari Namkah Kami Tidak Sanggup Menudih Mereka Kami Tidak Sanggup Melarang Mereka Main Handphone Kami Tidak Sanggup Menyuruh Mereka Salah Tahajud Malam Karena Kami Lelah Letih Akhirnya Kalian Pun Didik Tiga Tahun Enam Tahun Selesai Guru Bukan Lawan Guru Bukan Musuh Guru Adalah Orang Yang Tidak Bisa Dibalas Jasanya Dengan Apakah Kalian Pikir Orang Tua Kalian Membayar Uang Sekolah Itu Dapat Membalas Kasih Sayang Mereka Tidak Anak Tak Dapat Kalian Bayar Oleh Sebab Itu Nanti Setelah Kalian Berhasil Pulang Ke Sekolah Cium Tangan Mereka Muliakan Mereka Ustad Kembali Ke Sekolah SD Dulu Tak Bisa Memberi Banyak Bungkuskan Kain Saru Bungkuskan Mukena Masukkan Duit Secukup Yang Kita Mau Jenguk Mereka Cium Tangan Mereka Mereka Sangat Harik Mereka Dapat Surprise Yang Luar Biasa Mereka Tidak Pernah Berharap Di Hati Guru Kalian Itu Bahwa Nanti Kalian Akan Datang Memuliakan Memperangkatkan Umrah Tidak Mereka Semuanya Beramal Lillah Tapi Kalau Kalian Kecewakan Mereka Kalian Mungkin Berhasil Di Dunia Tapi Ilmu Kalian Tidak Berkah Tak Ada Keberkahan Hidup Uang Kalian Mungkin Banyak Tapi Hati Kalian Susah Prestasi Kalian Mungkin Tinggi Hebat Tapi Dada Kalian Sempit Tak Ada Keberkahan Oleh Sebab Itu Datang Bisa Datang Berkumpul Bersama Alumni Angkatan Tahun 20 Datang Alhamdulillah Andai Tidak Bisa Bersama Kalian Datang Bersama Keluar Andai Tidak Juga Bisa Datang Luar Biasa Kebahagiaan Mereka Melihat Menetes Air Mata Mereka Terbayang Bagaimana Lucunya Kalian Lalu Sekolah Mereka Terbayang Bagaimana Haru Birunya Kalian Waktu Tamat Alumni Alumni Lain Tahun 2019 Di Wisuda Di Satu Tempat Oh Inilah Angkatan 2000 Yang Tidak Wisuda Satu Tempat Karena COVID-19 Tapi Wisuda Kalian Juga Luar Biasa Wisuda Kalian Streaming Ada 20 Pesan Yang 2019 Tidak Dapat 20 Pesan Jadi Semuanya Ada Hikmah Yang Luar Biasa Kalian Menjadi Wisudawan Wisudawati Santri Yang Paling Berkesan Kalian Adalah Alumni Yang Luar Biasa Karena Selain Ini Biasanya Biasa 2019 Normal 2018 Normal 2020 New Normal Bila Sebab Itu Prestasi Kalian Kalian Tunjukkan Pesan Yang Kesembilan Belas Pesan Kesembilan Belas Kalian Sadar Bahwa Ada Orang Orang Yang Kalian Lihat Sebagai Masa Lalu Kalau Kalian Punya Anak Anak Masa Depan Kalau Kalian Punya Istri Istri Masa Depan Kalau Kalian Punya Teman Nanti Di Kampus Itu Masa Depan Kalian Punya Teman Satu Kerja Di Kantor Itu Masa Depan Kalian Punya Partner Bisnis Perusahaan Itu Masa Depan Tapi Kalian Punya Masalah Kalian Numpang Di Perutnya Sembilan Bulan 10 Hal Kalian Adalah Dirinya Yang Membelah Dir Karena Kalian Tidak Langsung Datang Dari Planet Mars Atau Planet Venus Turun Ke Bulu Kalian Numpang Di Pelutnya 9 Bulan 10 Hari Andai Kalau Dia Jahat Dipukulnya Aja Kalian Tiga Kali Mati Tapi Dia Tidak Jahat Dia Sayang Kekalian Berapa Kali Cuci Tangannya Tidak Begitu Bersih Dia Sedang Makan Kalian Eh Dia Cuci Abis Itu Dia Lanjutkan Lagi Makan Berapa Kali Dia Tidak Tidur Lelap Malam Karena Tangis Berapa Kali Dia Tidak Jadi Beli Baju Hari Raya Karena Untuk Baju Berapa Kali Dia Diusir Orang Di Acara Wali Mah Nikah Karena Kalian Menjerit Di depan Orang Banyak Dia Malu Tapi Dia Jaga Kalian Berapa Kali Dia Menahankan Seleranya Keinginannya Dia Tidak Jadi Liburan Dia Tidak Jadi Beli Cincin Emas Dia Tidak Jadi Ganti Mobil Karena Sekolah Pernah Kalian Pikirkan Tidak Karena Kalian Belum Menjadi Orang Kalian Baru Bisa Merasakan Perasaan Mereka 30 Tahun Saat Kalian Sudah Menikah Saat Kalian Sudah Punya Anak Barulah Kalian Menggenang Air Mata Berkata Oh Begini Rasa Ayah Kami Oh Begini Rasa Ibu Kami Tapi Saat Itu Penyesalan Kalian Tak Ada Gunanya Karena Mereka Sudah Mati Mereka Sudah Dimakan Cacing Tanah Kalian Hanya Mampu Berdiri Di Atas Makam Menangis Tangisan Kalian Tak Bisa Menjemput Masalah Apakah Kalian Pikir Dia Meregang Nyawa Saat Melahirkan Kalian Ayah Kalian Tak Tentu Siang Malam Kaki Jadi Kepala Kepala Jadi Kaki Mencarikan Makan Ke Sekolah Kalian Pernah Kalian Pikir Mereka Minta Belikan Rumah Bagus Tidak Ada Terbersih Di Hati Mereka Mereka Ingin Dibelikan Mobil Baru Tidak Mereka Hanya Ingin Melihat Saat Dia Buka Kamar Dilihatnya Kalian Sedang Bersujud Salat Tahajud Senang Sekali Mereka Senang Sekali Kalau Kalian Pakai Jilbab Panjang Yang Laki Laki Pakai Baju Koko Pakai Pes Bahagia Sekali Mereka Melihat Tertebus Sembilan Bulan Sepuluh Hari Lapang Dada Mereka Setelah Mereka Mati Apapun Mereka Berpuasa Nanti Buatkan Kukur Kukur Dari Keramik Sepanyol Yang Paling Mahal Tidak Mereka Hanya Minta Kau Bangun Tengah Malam Dan Berkata Saat Kau Pulang Dari Kampus Membawa Transkrip Nilai Ayah Papa Ibu Umi Nabi Ini nilai Adik Itulah Kebahagiaan Mereka Saat Mereka Melihat Kau duduk Di pelaminan Kau selamat Dari Narkoba Kau selamat Dari Zina Kau gak Pacaran Itulah Itulah Kebahagiaan Mereka Tidak Tidak Sulit Membahagiaan Mereka Anak Tak Perlu Kau Belikan Gelak Emas Sebesar Rantai Sepeda Motor Tak Perlu Kau Berpikir Nanti Aku Harus Kerja Apa Nabung Berapa Bagi Mereka Hidup Ini Simple Sederhana Andai Pendapat Demikian Mereka Menganggap Itu Hanya Bonus Senangkan Hati Mereka Kalian Pernah Silap Pernah Salah Sebab Itu Kalau Kalian Mau Berhasil Hidup Cium Tangan Mereka Peluk Mereka Kalau Mereka Masih Hidup Hari Ini Puaskan Mencium Mereka Kalau Ayah Ibu Masih Ada Hari Ini Puaskan Mencium Peluk Karena Sampai Masanya Nanti Kau Rindu Muka Nanya Pun Kau Pakaian Pakaian Yang Ada Di Lemari Dulu 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 Kau Buka Lagi Kau Untuk Menghilangkan Tempat Dia Solat Dulu Pun Kalau Kau Solat Di Atas Itu Hilang Al-Quran Yang Dulu Biasa Dia Baca Kalau Kau Baca Lagi Hilang Maka Ketika Dia Masih Hidup Jangan Kau Lawan Apapun Yang Dia Katakan Diam Karena Anak Tidak Pernah Tampak Besar Di Mata Orang Hari Ini Kalian Sudah Taman Kelas 12 Taman Kelas 9 Apakah Kalian Pikir Kalian Sudah Dewasa Tidak Di Mata Mereka Di Mata Ayah Di Mata Abi Di Mata Umi Kalian Tetaplah Anak Kecil Yang Berupan Berjahat Maka Jangan Pernah Ceramahi Mereka Kalau Kecil Mereka Mereka Melihat Lucu Karena Ada Bayi Yang Pandai Ceramah Oleh Sebab Itu Senangkan Hati Mereka Bahagiakan Mereka Yang Terakhir Hidup Ini Semua Akan Berang Kita Semua Akan Mati Tadi Ustadz Awali Jam 10 30 Sekarang Hampir 11 30 Padahal Awalnya Ini Rencana Hanya 20 Menit 15 Belum Pernah Dalam Sejarah Streaming Streaming Aplikasi Zoom Ustadz Abdul Somad Sepanjang Ini Bicara Biasa Hanya 10 Menit Abis Itu Dialog Apa Yang Membuat Bicara Ini Begitu Panjang Yang Diharapkan Ustadz Somad Dari Bicara Ini Apa Karena Ada Alumni Insan Tama Yang Akan Mengingat Nasihat Ini 20 30 Tahun Akan Datang Ketika Itu Abdul Somad Sudah Mati Dimakan Cacetan Abdul Somad Tidak ada Lagi Wujudnya Di Atas Dunia Hanya Kenangan Semata Tapi Mungkin Ada Satu Doa Dari Anak Anak Yang Mengalir Ada Yang Mengirimkan Al-Fatihah Ada Yang Mengirimkan Yasir Ada Yang Mengirimkan Hatam Quran Ada Yang Mengirimkan Doa Allah Jadikan Kubur Abdul Somad Salah Satu Dari Taman Surgam Ya Allah Itu Saja Tak Lebih Dari Ustaz Tak Pernah Mengharapkan Apa Aku Tak Menginginkan Balasan Tak Pula Menginginkan Balasan Terima Kasih Hanya Ingin Kenangan Baik Beruat Baik Kalian Beramal Jariah Kalian Mbak Kata Orang Melayu Abdul Somad Ingin Menumpang Tua Yang Bertua Itu Kalian Kalian Adalah Anak Anak Yang Bertua Punya Ayah Baik Ibu Baik Punya Guru Yang Baik Tinggal Di Negeri Yang Baik Di Sekolah Yang Terbaik Kalian Anak Anak Yang Baik Maka Abdul Somad Ingin Menumpang Pada Kebaikan Kebaikan Mudah Mudahan 20 Pesan Ini Bisa Diamalkan Terima Kasih Mohon maaf Atas Segala Kesilapan Dan Kekelapan Saya Ucapkan Tahniah Selamat Kepada Anak Anakku Selamat Kepada Ayah Dan Ibunya Selamat Kepada Guru Selamat Kepada Insan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Jazakallah Jazakumullah Saat Tuh Sama Warahmatullahi Jazakallah Saat Tuh Sama Wa Iyam Warahmatullahi Sama Alhamdulillah Sama 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 Adem Ayo Iyam Sama Ada Saya bantu sama Saya bantu sama Saya bantu sama Terima kasih. Avan, audianya gak keluar. Audio MC-nya. Audio MC-nya. Audio MC-nya. Audio MC-nya.